Gubernur Jawa Tegak Ganjar Pranowo menargetkan pembangunan Waduk Ungaran Timur selesai Desember 2022 ini. Hal ini karena pemerintah ingin segera memberikan manfaat kepada warga setempat. Waduk Ungaran Timur dibangun dari Bantuan Keuangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2022 sebesar 3 miliar rupiah. Fungsi waduk tersebut adalah menampung air hujan sekaligus memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air atau sungai. Waduk Ungaran Timur bisa dimanfaatkan warga untuk hal lain seperti pempung, irigasi, atau budidaya ikan. Pembangunan Waduk Ungaran Timur hingga saat ini telah selesai 43 persen setelah pembangunan rampung. Diharapkan banjir bisa diminimalisir dan menjadi lahan bermanfaat untuk warga setempat. Dulu ceritanya di sini terjadi genangan ya. Ini genangan karena kalau setiap banjir selalu saja air tidak bisa terkendali. Nah dengan embung ini harapannya nanti semua bisa dimasukkan ke embung. Embungnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi, mungkin untuk kebutuhan budaya perikanan, wisata, dan sebagainya. Tapi sisi yang lain tentu saja kita bisa mengendalikan potensi-potensi banjir di wilayah yang kecil.